Yang pertama, dengan utama pengenalan PowerPoint Ice Spring yang akan disampaikan oleh Prof. Spagni, lalu tiga level representatif kimia oleh Prof. Dr. Mindasar, MSI, dan selanjutnya pembuatan media dengan PowerPoint yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Octavia, MSI, BXD. Baiklah, sebelum kita mulai, saya berikan sebuah pantun. Kami beralih ke PowerPoint Ice Spring. Jadi penambahannya adalah Ice Spring-nya ini, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat PowerPoint, sebenarnya sekarang sudah lebih kaya fitur-fiturnya. Dan sekarang bukan hanya untuk presentasi. Jadi PowerPoint sebenarnya kita juga bisa gunakan dia sebagai program animasi. Kita bisa menganimasikan konsep-konsep kimia di dalamnya. Selain itu, dia juga ada fitur-fitur interaktif namanya. Sehingga nanti saat dia di-click, akan ada respon dari PowerPoint-nya itu. Tapi yang tidak bertulang, cara kita mengajakannya pasti tidak bertulang. Makanya profesi guru tidak bisa dibantikan dengan robot. Kalau robot, pasti dia bertulang mengajakannya. Kalau robot, pasti dia bertulang mengajakannya. Sekarang enak. Terus yang lainnya, efek oksiannya, semut-semutnya dihilangkan. Terima kasih telah menonton!